Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Mr. Nino Dan kami adalah The Earth Ini introduction nya, siapa yang gak tau bro satu ini Kata siapa? Semua pasti tau bro, ini gue sekalian promoin juga Dia ada youtube channel yang lagi digarapkan ya bro ya Jadi kita disini nih, ibaratnya ketemu nih content creator sama content creator juga nih Jadi apa bro, misalkan ini buat introduction aja nih, ini bukan topik nih ya Ini langsung out of the topic dulu nih Paling susah bikin konten apa bro? Konsisten ya Konsisten ya? Berarti males atau mau dan malesnya gitu ya? Itu kayak angot-angotan Angot-angotan gitu Mood-moodan Konsisten, pokoknya paling susah Nah bro sama gue mau tanya, kenapa lu mau bikin konten di tempat gue bro? Karena menurut gue sih cukup menarik ya Satu, gue gak nyangka nih di Cerbor ada bengkel segede ini Dari lu sebagus ini ya Karena kan gue, ngapain gue jauh-jauh dari Jakarta ke sini Sekarang kan gue juga ibaratkan pertanyaan ke lu tuh Lu kan orang Jakarta nih Lu main mobil, main mobil Lu mau dip mobil pernah juga Lu udah keliling-keliling Indonesia lah, lu lu udah sering gitu bro Lu ngerti banget gitu kan Tapi kenapa milihnya di Cerbon gitu Mungkin feelingnya dapet Feelingnya dapet ya? Waduh berarti feeling guys ya Jadi disini juga ibaratkan kita menjaga kepercayaan satu bro Pastinya itu Kedua kreasi yang kita timbulkan kan seperti apa nanti Mungkin nanti vlog ini juga gak mungkin full nih bro Nanti gue jadi cut to cut ke topik-topik langsung aja Ya gak apa-apa ya bro ya Jadi gue bakal kasih tau ke kalian semua Disana yang nonton Jangan pernah di skip Karena ini vlog bakalan panjang Plus topiknya tuh bisa kemana-mana Jadi buat kalian juga yang mau kepo-kepo kerjaan kita disini Mau kepo-kepo dengan Bronino disini Monggo jangan di skip Dan tentunya gue ingetin lagi Kita ada 5 Instagram nih bro Dan subscribe juga Dan boleh follow Instagramnya Bronino Linknya nanti ada di bawah Ditambah lagi YouTube channelnya juga ada di bawah sini Ya pokoknya nanti kita bareng-bareng collapse ya bro Kedepan juga gue ngarepin gak cuma satu kali ini aja kita ketemu Ya karena kita disini membawa misi gimana caranya Membawa produk lokal ini ke dunia Ya kan jadi sebelum-sebelumnya gue juga introduction ke lu Gue pernah bikin body kit untuk expander Nah gue bikin body kit untuk civic Nanti kedepannya ada produk-produk baru yang akan keluar Jadi gue minta disini dukungan dari khususnya Bronino juga Dan teman-teman semua yang nonton Pokoknya jangan di skip Ya jangan di skip Dan jangan diremehkan ya Untuk produk Indonesia Tenang bro Ya ditambah lagi Melanjutkan yang tadi bro Kenapa bisa datang ke Cirebon Awalnya kan gue dapat info nih Dari salah satu temen gue Dia bilang Lo mau gak modif mobil lo Kebetulan emang gue ini kan Mobil itu kan tahun 2017 ya Afort gue Nah gue pengennya tadi itu Rencananya pengen Tukar tambah lagi yang ke 2020 Yang terbarunya Yang terbarunya Alphard lo Lo tertarik langsung Karena sebelumnya gue Mazda Pernah gue gituin Akhirnya Pas gue liat Selama gue di Jakarta Gue dimanapun Gue gak pernah liat tuh Mobil Alphard bisa digituin Pokoknya bro kan pengen Create something yang beda dengan orang lain ya Pokoknya kita gak mau yang pasaran-pasaran gitu ya bro ya Nah gitu Nah akhirnya Gue nemu nih Wah ini gila sih Bisa bikin kayak gini Gitu kan Maksudnya Wah ini bakal keren sih Menurut gue ya Kalo orang yang pecinta Produk lokal Dan suka modifan Gue rekomen banget Disini Itu kenapa gue salah satu Demen banget nih sama bro satu ini nih Lokal produk dia Mantap Ya kedepan juga buat kalian Mungkin yang nonton video ini Atau gak nonton Youtube channelnya bro Nino Boleh lah Kalo ada lokal produk yang mau kita promosikan juga Why not gitu ya bro ya Kita gak ada biaya apapun Pokoknya Untuk Indonesia Kita bareng-bareng support Gitu ya bro ya Kedepannya Dan Kedua nanti gue pengen repotin lo sedikit nih bro Sebenernya Gak apa-apa Gue udah sedikit repotin Dia humble banget guys Bener Sumpah dia baik banget Ya gue gak nyangka ya Ada Ibaratkan orang Jakarta Bukan gue ngomong orang Jakarta itu Rada gimana ya Tapi Maksudnya ngeliat ke karakter pribadi Dengan Donino ini Kayaknya Asik-asik banget sih Maksudnya dia Welcome banget juga Gue gak nyangka sih Pokoknya Gue bakal support dia Gue juga berharap dia support gue Kita sama-sama Saling support ya Kedepannya Dan gue pengen ngerepotin lo Gue disini ada Rencana sedikit soal merchandise bro Merchandise ini Ini bukan untuk kalangan cuma otomotif Tapi lebih tepatnya ke lifestyle Kayak baju-baju Bro mungkin kan Demen banget tuh Namanya dengan fashion kali ya bro Ya Kayak gaya-gaya hype beast gitu kan Sekarang kan lagi Wah lagi muncul-muncul Gila-gilaan banget kan Nah gue disini tuh Sama Diki temen gue itu Emang Lagi mau menciptakan hal seperti itu Nah nanti gue paling pengen ngerepotin lo Lo coba boleh lah reviewin nanti Baju-baju gue dari bahannya Karena lo sendiri kan Kalo merk-merk yang Baju yang digitnya banyak tuh Dia pasti udah pernah ngerasain semua nih Ya kan udah tau Nah gue tuh pengen tau Apakah kualitas kita dengan Merchandise disini Bisa menyaingin ke merchandise luarnya gitu kan bro Agar ya kalo untuk kalian warga Indonesia Mau partisipasi ambil Itu gak ngecewain Tentunya kan Kita kan Ada kualitas yang dibeli lah Bukan yang masalah Kuantitinya gitu kan bro Ya nanti jadi gue bakal minta tolong Diki dan Bronino nanti jelasin soal merchandise gitu Dan Mungkin juga gue Ada sedikit-sedikit Mau garage tour bro Gue mau nunjukin Iya Bengkel gue itu Nanti bakal ke depannya seperti apa juga Gue minta sarannya lah Karena lo disini juga Gue liat Kita umur sama bro gitu kan Sama lo berapa? Gue Waduh Gak masalah sama Ini berapa dulu? Taunya lo 40 Cangan gitu bro Gue 27 Kok sama? Bener kan? Sama dia Kan? Gue bisa nebak Ini sama pasti Nah Kita tuh ibaratkan Oke lah pengusaha ya Kita disini doing business ya bro ya Kalo bisnis itu kan Menurut gue Kita ini harus kuatnya tuh Minimal satu relasi Bener gak bro? Bukan soal apa yang Ya apa yang kita dagang Kan juga Kalo bisa inline Kenapa gak bareng gitu ya bro ya Jadi bukan masalah Sikut-sikutan kiri sama kanan Kalo menurut gue ya Itu paling Menyebalkan banget ya bro ya Bahkan udah rejeki kan udah diatur lah ya Rejeki ada jalannya Dan kita disini sama-sama pengen Ya untuk bertahan hidup Minimal itu ya bro ya Bener kan? Nah gue nanti pengen Ya lu kasih masukan ke gue nih Gue ada tempat seperti ini Ini kurangnya apa? Apa yang perlu gue tonjolkan lagi Gue minta masukannya dari lu Aling bro Jadi ya kita Disini earth juga Menerima masukan-masukan Karena balik lagi Bro Nino ini customer gue Otomatis kenyamanan customer Dan kepuasan customer tuh ada Harus kita pertanggung jawabkan Itu menurut gue bro Jadi makanya gue bakal Tanya-tanya Gue mungkin belajar ilmu juga dari dia Soal bisnisnya Ya kan? Jadi ya pokoknya Stay tune terus Ini gue langsung skip aja Ke masalah merchandise guys Ya Nah Jadi kan Mobil lu lagi di Acak-acak tuh di dalam Nah Satu lagi nih Kita punya merchandise Dan bakal Buat lu juga nih Nah Sekalian beli-beli Kita liat kali ya Yuk Nah Kita sih udah punya Beberapa Line up design ya Ini yang pertama nih Ini yang OG 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 designnya Pertama tuh gini Terus Ada yang lain-lain juga Nah Kayaknya boleh lu pilih dulu deh Kira-kira mau yang mana nih Bentar dulu Gue letak dulu Boleh Kalo ini Kayak Ini pas lagi 17 Agustus Edisi Verdeka Gak banget ya Gak banget ya Gak ada anggu lagi Ini Gue sukanya itu yang Hitam simple Hitam simple ya Hitam simple tuh Bisa pake yang Taste Akhirnya juga keren Nah Ini yang paling Simplenya sih Yang ini sih Jadi cuman taste doang gitu Panjang ini Ini yang pendek Pendek Ini juga kerennya Itu yang Wakanda sih Ini dia PCM Cukup gak sama gue Ini display doang sih Tenang bro Ntar ada yang baru Gimana nih Kira-kira Menurut gue guys Dari bahan aja Bagus sih Kayak enak banget Gue yakin sih Gak kayak model-model lain Kayak panas gitu Kayaknya sih Bahannya kayak adem gitu ya Iya soalnya kalo bahan sendiri sih Karena Bakal dipake di bengkel juga kan Iya Yang notabene tuh bengkel panas banget Jadi kita cari bahan paling bagus yang Buat iklim indonesia sih sebenernya Apalagi cerbon lebih panas Wah cerbon sih gila Panas banget Sumpah Gue ngerasain panas banget Iya Gue suka sih desainnya tuh keren banget dia Desainnya keren Terus bahannya juga Oke Oke Kreatif lah Untuk buat kalian Yang masih muda bisa bikin kayak gini sih Menurut gue Oke lah Keren Thank you Oke thank you No brand No pen Hehehe Ngerah Keren tuh Guys Nih yang long sleeve nih Gak apa Sori gue pindah Nah Guys Guys Tuh Ini baju Gue boleh tau gak harganya berapa Kalo yang long sleeve 200 ribu 200 ribu Buat gue kalo misalnya Ini sebenernya harganya murah banget guys Kalo di Jakarta ini mungkin harganya Maksudnya Atomah bahkan bisa Lebih Iya bisa gitu Iya kan Misalkan kayak Xenem atau ga Zara Pasti diatas 700 kayak gini Iya Iya Dan untuk harganya 200 ribu oke banget Oke banget Masuk ya Masuk ya Oke banget Kalo yang pendek ini berapa Yang pendek 150 ribu Iya Oke banget guys Sumpah Kalian kalo beli gak bakal risau sih Karena menurut gue 140 ribu tuh Anjir Dapet baju yang kualitasnya bagus Gak bakal rugi loh Gak bakal rugi banget Gak bakal rugi banget Thank you thank you Gak serius gue gak bakal rugi Karena harganya Kualitasnya Gini banget Murah Iya kan Di online shop gue pernah Bukan gue sih ya Ya gitu gue Jangan sebut ya Tit Harganya 2,5-300 ribu Tapi bahannya tuh Kayak panas Kayak Gini udah sobek Iya Jadi tuh udah Ini harganya 150 ribu tapi Bagus loh bahannya Serius Thank you thank you thank you thank you Dan lu juga desainnya juga keren Menurut gue desainnya keren Emang kita Awalnya sih nyambungin sama mobil Terakhir-terakhir udah Bener-bener lifestyle aja Tuh Keren guys Belakangnya juga keren ya Gue punya baju Elvi Belakangnya model-model kayak gini-gini Oh gitu Iya Baik komen gue Thank you bro Jadi yang mana nih Kira-kira ini Gue sih naksirnya Yang paling temen mana nih Yang bawah apa? Yang apa sih? Yang bawah tuh Ini yang Avengers gitu sih Terus ini yang Rose Ini sorry ya bro Sebenernya lagi run off sih Jadi Apa-apalah Si standing Ngomong manter gue bakal pake Pas gue lagi foto Sama mobil baru gue Asik Drake Gue bakal pake ini baju Pas mobilnya udah Udah jadi Ya kan? Yang mana dong? Semuanya gue suka nih Gue bingung Gimana kalau jalan belanya tak pintu aja Semuanya gue suka Yang mana ya? Yang menurut lo aja deh Yang melambangkan Sebenernya sih Kalau line up yang hitam Terus yang paling ini Yang taste ya Ini yang premium ya kan Soalnya kalau yang premium Justru kita lebih polos Lebih banyak polos-polosan Oh belakangnya baru atusnya Iya Terus kalau misalnya Sebenernya ini sih Yang paling simple ya Kalau emang buat gaya-gaya Elvi yang simple gitu Ambil yang ini sih Ini ya Kalau engga yang Oh ini Yang ini Ini aja ya Terus kita ada juga yang Satu lagi yang kayak gitu sih Gue suka semua ini Pilihan nih guys Tuh Ambil semua Ambil semua Ini ada juga Ini ada juga Yang mana nih Dre Kalau ini simpel banget Iya Ini ya Ini ya Boleh Ya udah ya boleh Boleh ini Boleh Lu biasanya pake ukuran-nya Ini L-nya kok kecil ya L-nya Yang ini Rada slim fit sih Kayaknya Coba dulu aja L ya Coba Boleh Gue sih L Ini guys Ini guys Tuh 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 Apa namanya Sama Sama Gue jadi Dipotok lo namanya Sama Satu selera Seleranya sama Seleranya sama Padahal gue ga Gue ga milih ini kan Siap Gue siapin ya Biar sekalian dong, gak mobilnya doang orangnya juga ikutan Siap, thank you ya Oke, balik lagi sama gue Ini ada Bronino lagi Yang tadi sudah Sudah sedikit curhat-curhat soal baju-bajuan Jadi dia untungnya suka Suka banget Suka banget ya Surprise ya boh ya Kalau kayak gini bro, udah baju beres Tadi kita ngobrol dikit di dalam Gue mau ngajak lu Emang gak semuanya, karena di vlog ini Gue bakal stop sampe sini dulu Untuk besoknya gue bakal lanjut lagi Jadi ada part 2 Bareng sama lo nya nih Gue masih lama disini Kita mumpung ada Bronino nih Gue bakal minta saran yang banyak dari lo juga bro Oke, jadi langsung aja kita lihat ke lokasi dalem Mungkin sebelum-sebelumnya Gue jelasin nih bro Gue penasaran emang ini Nah, jadi gini Ini kedepannya tempat ini gue bakal jadiin tempat cuci Mobil ya? Mobil Mau mobil, motor bisa sih bro Ini gue saranin bisa gak? Gimana? Kalau misalkan lo kayak bikin buat poles Nah, jadi gini bro Sebenernya kalau kita bicara Udah enak ya Nah, jadi Kalau bicara soal tempat poles Kita disini ada coating Ya, coating maksudnya Nah, coating itu kita ada Cuman ya untuk sampe malem pas cafe Nanti ke depannya Gue mau bikin cafe nih, buka Gue jadi Gak mau bikinnya tuh kayak tempat salon doang Gak mau Kita tuh pengennya di atas salon Tapi klinik Yang sehari itu kita nerimain By booking order bro Jadi cuma sekitar satu malam tuh lima mobil Bukan yang harus berapa puluh, berapa belas Gue gak mau disitu Gue maunya yang bener-bener Gue gak mau nyiksa karyawan Gue gak mau nyiksa karyawan Dan gue pengennya optimal Diper mobil orang-orang nanti gitu Peningan dikit tapi maksimal maksimal Ya, itu ini ada nanti depannya Lo mencari quantity lah Kita kualitasnya banget Bangetan kita naikin lah Dibanding lo Harus banyak Tapi kualitas di lag kan? Iya, gue maunya kualitas Itu yang gue lebih suka disini Nah, itu Jadi Syukur Jadi ini ditambah lagi Ini ruangan pengeringannya nanti Pengeringannya Cuman emang sebenernya Kita ini ngebangun tertunda bro Karena kemarin mungkin kan ada corona Ditambah lagi tahun lalunya Lebaran Gue pas bangun Jadi udah kayak setahun tertunda gitu Cuman Daripada konsep gue gak jadi Gue jadiin buru-buru Tapi gak maksimal Maksimal, ya betul Gue tahan dulu Jadi mudah-mudahan tahun ini Juga udah bisa grand opening Buat kalian juga di luar-luar sana Mau kepo sama earth kayak apa Boleh datang ke Cirebon Gratis Gratis ya Kepo-kepo kesini boleh Subscribe juga gratis Subscribe juga gratis Bro Nino aja bisa dateng Maksudnya yang lain gak dateng Kan kayak gitu ya Bener Ini dari Jakarta loh Itu makanya Lanjut lagi bro Ini Ini rencana cafe ya Ini cafe nih atas nih Nanti Cafe ini atas Gue buka dari sore sampe malam bro Oke Karena gue gak mungkin Sampai jam? Mungkin jam 1 lah Last order jam 1 Jam 2 closing Itu Bukan dari jam? Buka mungkin dari jam 5 Jam 6 5 sore Jadi ngambil waktu Orang udah beres kerja Oh iya betul Gitu bro Nah ini untuk wilayah dalam Bengkel kita Sorry masih berantakan Alakadarnya Kalau bengkel pasti berantakan Kalau bukan berantakan Bukan bengkel Rumah sakit Klinik Klinik kecantikan baru Iya Jadi Ini ruangan dalam kita Kalau misalkan kayak mobil Bro Nino Nanti besok udah Beres Kita taruh sini Kita kadang-kadang Ngadain foto session disini Fotoshoot Video shoot Kita semua disini Dan ini koleksi-koleksian Mobil gue sama anak-anak Jadi sebenarnya kita juga Bukan cuma ngerjain Mobil-mobil dari Cerbon bro Dari Bandung, Jakarta Bogor Kita towingin semua Kesini kita garap Jadi gitu mudah-mudahan Kedepan bro juga puas Ini buat kalian yang nonton vlog ini Sampai habis thank you Tuh mobilnya tuh Udah lagi kita Acak-acak Mudah-mudahan Secepatnya selesai Dan bro Nino pun puas Thank you Ya pokoknya Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi Karena vlog pertama ini Mungkin sudah Durasinya cukup panjang Gak apa-apa lah Sampai satu jam Sampai satu jam ya Oke mungkin Vlog pertama kita udah beres Thank you for watching And be the best On it guys See ya Sub indo by broth3rmax